selamat siang teman-teman subscriber dimanapun anda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya lagi merakit Eric King punya bro Julie dan ini akan saya tugaskan si Ibnu untuk bongkar motor ini permasalahannya kita analisa dulu kita dengarkan suaranya disini terdengar suara ketukan di tengah engine setelah sini adalah setang sekernya kemudian di area kopling kanan ini terdengar suara tangisan nampak terdengar samar-samar ini gigi primer bermasalah ketika posisi stasioner terdengar ngoklok kemudian ketika ditarik terdengar suara ngerik berderik di area sini maka ini bisa dipastikan piston dan setang bermasalah mungkin aus oke kita akan bongkar saja langsung permasalahannya apa saja nanti kita akan analisa lebih dalam setelah kita bongkar oke proses bongkar sedang dilaksanakan sama si Ibnu nah ini kita akan lakukan analisa lanjutan untuk motor ini suaranya kemerotok tenaga nanjaknya tidak ada apa saja sumber bermasalahnya kita langsung lihat dulu di area sini ini menurut si pemilik motor dia belum lama turun mesin menghabiskan duit 1,2 juta katanya ini disini nampak kotor sekali ini residu kampas kopling yang menumpul disini keterangan untuk ini adalah sudah ada di video saya yang sebelumnya bagaimana ini bisa menumpuk mongkau di cek kemudian oh oh kampas koplingnya kawai ya sekali lagi buat teman-teman subscriber dimanapun anda berada untuk kampas kopling ganda saya menganjurkan menggunakan yang original karena beda bahan jadi bahan kampas ganda kawai itu memang sangat kuat sekali kita cenderung lebih ke arah keramik ya berbahan dasarnya seperti itu sehingga ini akan sangat sulit untuk habis awet tepol tetapi malah justru tidak gigit sama lonceng terjadi selip ini ya mereknya saya rasa untuk biaya 1,2 juta turun mesin motor ini dengan kampas ganda kawai ya saya gak ngomong apa-apa lah karena tiap bengkel tarifnya pasti berbeda kemudian kita lihat disini loncengnya pasti kemakan kalau kamu pakai kampas kopling ganda yang kawai dengan tipe yang kelas seperti ini ini akan menghabiskan lonceng karena kampas kopling tipe keramik itu ketika kena oli dia akan sangat kuat sekali dan akan menghabiskan lawannya bukan ininya yang habis tapi malah justru loncengnya 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 aus terlalu dalam oke kemudian di area sini untuk kampas kopling manualnya kelihatannya masih cukup bagus selahnya masih lumayan disini cuman belum kita buka apakah ini tipe ori atau tipe kawai juga ya kemudian kita cek area sini kenceng tidak ada masalah untuk koplingnya hanya disini kampas kopling ganda dan lonceng yang aus jelas tenaga hilang performa tidak ada ini pilihannya ganti saja kampas ganda yang original ini tetap pakai ini tidak masalah tapi ya beda tetap beda karena ini sudah cukup aus dan motor ini dengung nangis ini permasalahannya ada disini gigi loncengnya itu mengalami aus oke kemudian kita ke suara drejep ketiga putaran menengah ini masalahnya pistonnya aus jadi ditarik ditarik tapi kayak dentuman gitu ini permasalahan ini kita cek setang untuk kasus setang ini tidak terlalu goyang nampak seperti tidak rusak tetapi ini pasti aus dalam kalau kita putar seperti ini terasa agak gergel berarti laker sudah mulai mengalami masalah dalam 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 arti lahar yang di tengah setang itu punya masalah dan disini goyang sekali sangat terasa obleknya cukup terasa ini kalau ini kedengeran ketika dipukul suara munculnya dari sini bukan disini aduh aku mulai gak fit karena terlalu sering lembur ya perhatikan suaranya timbul dari sini untuk setang ini original menggunakan apa coba dicek tulisannya KFL berarti original dia menggunakan setang yang original tapi ada masalah di pen setangnya untuk goyang kanan kirinya masih cukup lumayan tapi nanti kita akan lakukan cek cek kita bongkar dulu kalau setangnya masih digunakan kita gunakan untuk lahar setiap teman-teman bongkar mau gak mau lahar harus ganti karena apa kalau teman-teman bongkar krekas laharnya gak diganti setelah melalui proses cek setang pasti akan timbul bunyi jadi mau gak mau normal gak normal ini lahar ganti itu ketentuan yang harus dilakukan apabila kita melakukan bongkar setang oke ini jelas disini goyang kemudian area sebelah sini wah ini goyangnya lebih parah lagi disini lar sebelah kiri jauh lebih parah goyangnya jadi disini ada pereng gak masih ada ya oke untuk perangkaian masih benar cuma lager sama pen setangnya bermasalah kemudian kita akan lihat area mesin lainnya oke disini ya buat teman-teman subscriber ini kalau melakukan pengganjalan setut keteng dengan mode seperti ini jamin akan menghacurkan lager sebelah kiri karena setut ini tidak bisa stabil tidak bisa fleksibel mengikuti ketegangan rantai keteng itu sendiri metode ini mungkin yang menyebabkan lahar sebelah kiri sangat goyang disini sangat goyang sekali sangat berbeda dengan lahar yang sebelah kanan pada umumnya motor itu yang goyang itu malah justru sebelah kanan karena di sebelah kanan dia menerima beban kerja gigi primer yang terkait dengan gigi rasio yang memutar roda belakang tetapi ini disini malah justru yang goyang sebelah kiri dimana dia tidak menerima beban kerja sebagaimana beban kerja lakar yang sebelah kanan yang menggerakkan gearbox rasio dan memutar roda belakang kalau disini hanya menerima beban rantai keteng dia bertugas memutar nokenas beban beban kerja nokenas itu bisa dikatakan cukup stabil tidak kadang berat kadang ringan tidak dia cukup stabil beda dengan gearbox rasio dan roda belakang itu akan sangat berbeda ketika tanjakan ketika bebannya berat dan sebagainya tapi ini kasusnya malah terbalik yang laharnya oblak parah itu sebelah kiri maka bisa kita gambarkan atau kita simpulkan penyebabnya adalah setut metode seperti ini kalau metode seperti ini ini akan kencang terus tidak ada fleksibilitas ketika terjadi ketegangan pada rantai tersebut saking kencangnya rantai keteng menyebabkan si laker sebelah kiri tertarik secara maksimal dan akhirnya aus sampai disini paham ya bro kemudian kita akan lihat buring buring ausnya ada di bagian bawah pada umumnya motor yang aus itu bagian atasnya kenapa bisa dikatakan seperti itu sebab oli motor ini adalah cenderung berada di bawah jarang berada di punggung piston tetapi disini yang aus parah dalam artian mengalami baret secara maksimum adalah di bagian bawahnya bukan di bagian atasnya kalau diukur secara kinerja atau secara teknik mesin yang harusnya aus lebih dulu pada bagian atas ya sebab bagian atas itu jarang mendapatkan suplai oli itu pada tipe motor ini berbeda dengan tipe yamaha itu ada pompa khusus yang menyembur ke piston bagian atasnya jadi akan cenderung lebih stabil untuk pistonnya pada tipe yamaha pada honda memang hanya mengandalkan cawokan daripada kruk as itu sendiri nah cawokan kruk as itu cenderung berada di bagian bawah sini oli nya tapi ini yang baret parah itu di bagian bawah perhatikan perhatikan di sini baret ini kelihatan sekali alurnya ada cukup banyak di sini alur baret nanti saya fokus nah kelihatan ya ini baret nya sedang bagian atasnya tidak begitu baret ini bagian atas nah maka bisa dipastikan bahwa motor ini lebih cenderung bekerja di RPM bawah atau kelebihan RPM dalam arti seperti ini motor sering mengalami over RPM dalam arti yang dipaksakan motor yang terlalu dipaksakan sehingga baret nya berada di bagian bawah ini motor pasti cukup kerja keras untuk membawa beban penumpangnya ataupun beban kerjanya sehingga baretan berada di bagian bawah atau bisa jadi pemasangan pistonnya terbalik coba pistonnya di cek dipersihkan tunggung pistonnya kita lihat tandain X nya mungkin kebalik atau bagaimana sambil menunggu si Ibnu melakukan checklist untuk pistonnya kita akan lihat dulu di sini ini posisinya seperti ini ini di bagian atasnya ini bagian bawahnya penumpukan residu kotoran itu hampir sama rata tidak ada tebal tipisnya berarti ini bisa dipastikan oli mutlak datangnya dari piston yang mulai mengalami kebocoran di sini tidak terjadi pasah di dalam sana sehingga kotoran secara merata kotor sekali oke ini in tadi kita lepas sebelah kirinya ya berarti betul proses pemasangannya itu betul tidak terbalik lalu kenapa kok malah jadi bagian bawahnya yang tergerus duluan ada dua kemungkinan kemungkinan terbesar adalah beban kerja yang over limit dalam artian itu RPM yang terlalu dipaksakan mesin sampai menjirit maka pasti yang akan aus duluan malah justru di bagian bawahnya bisa jadi ada permasalahan di korterannya yang menceng kalau kita perhatikan di sini ini tidak menggunakan alat ukur khusus kita perhatikan saja wow ini korterannya menceng bagian sini tebal bagian sini tipis sini tebal sini tipis ya perhatikan jadi si piston itu cenderung lebih ringan kerjanya di area sebelah kiri ya dan di bagian sini juga tidak tipis secara otomatis piston itu jauh lebih ditekan ke bagian bawahnya karena korterannya cenderung tondong ke sini ke sebelah sini ya dan piston tidak akan bisa berputar karena dia pen sticknya seperti ini sehingga akan dipaksa kerjam lebih menekan ke bagian bawah secara otomatis dia akan haus di bagian bawahnya duluan jadi ini bisa jadi seperti ini korterannya yang menceng satu kemudian kedua motor sering mengalami over limit atau over rpm dipaksakan alhasil jadinya seperti ini dan itu akan sangat menimbulkan suara derik pada rpm tengah dan atas kemudian beban eh beban langkah kerja piston yang tidak center tidak stabil itu akan memaksa piston setang agak sedikit munting ngerti munting jadi harusnya dia kerja seperti ini karena silindernya menceng maka setang itu dibaksa seperti ini dibaksa lebih cenderung ke sebelah kiri maka secara otomatis ini akan terjadi aus di bagian dalam pennya yang akan terkalahkan itu analisa dari saya untuk motor ini jadi untuk motor supra X125 punya X125 punya bro wawo dari patik raja ini harus ganti piston quarter ulang ganti setang ganti lahar kekas dan kampas kopling ganda kayak gitu ya bro semoga ada manfaat buat teman-teman subscriber dan penonton yang lain dan juga buat mas wawo sudah lihat sendiri permasalahan motornya kayak gitu ini tinggal dibelah besok dibelanjakan kalau besok selesai kita rakit kalau tidak paling minggu depan oke kayak gitu saja moksa ada salah-salah kata kayaknya hari ini saya jelasin ini agak belepotan saya sedikit kurang fit hari ini fokus dan konsentrasinya mulai agak berkurang aduh hidungku meler bro kayak gitu aja bro terima kasih banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati